Pemirsa kita beralih ke informasi selanjutnya. Khawatir terpapar virus corona dan minimnya bahan makanan di Suozu, China. Mahasiswa Universitas Jiangsu asal Kabupaten Muara Enim memutuskan pulang ke kampung Halaman. Kepulangan Adam disambut sukacita keluarga di Bandara Internasional Sultan Mahmud Baduruddin II, Palembang. Kepulangan Adam Amrish Mahfasyah, mahasiswa asal desa Tebat Agung, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, disambut sukacita keluarga. Adam pulang Sabtu siang dari Bandara Internasional Nanjing, Lukau, China. Sesampai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Adam menjalani pemeriksaan sebelum kembali melanjutkan penerbangan ke kota Palembang. Mahasiswa Universitas Jiangsu, China ini memilih pulang ke tanah air lantaran kondisi di negara China saat ini tidak kondusif pasca merebaknya virus corona. Menurut Adam, meskipun jarak tempat tinggalnya di kota Suzhou jauh dari Wuhan, namun sudah ada 15 warga China yang terpapar corona. Situasi di kota Suzhou pun tak jauh berbeda dengan di Wuhan, di mana aktivitas di wilayah tersebut lumpuh. Adam menyatakan selain dilanda rasa takut terpapar virus corona, warga Jiangsu juga kesulitan mencari makan lantaran stok makanan di toko sudah habis. Sudah mulai merasa tidak nyaman, karena kan di Jiangsu Normal University itu di kampus sudah mulai ketat, di kota juga sudah mulai situasi sudah agak buat panik gitu. Kayak transportasi umum di stok, bahan makanan kurang, harga mulai naik. Jadi karena orang tua juga, karena orang tua mulai panik. Riswandi orang tua Adam Amri Syafasyah mengucap syukur atas kepulangan putra sulungnya ini. Dalam waktu dekat, Adam akan dibawa ke rumah sakit guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pikiran, walaupun orang tua sangat tenang, tapi Adam juga sudah tidak tenang. Karena kami dalam beberapa bahan depan mungkin, kalau orang tua kami ini, saya akan memperkenalkan sakit guna masjid kembali, bahwa tidak ada indikasi ke arah situasi. Untuk sementara waktu, Adam memilih tinggal di desanya sampai situasi di China sudah kondusif. Dari Moraenim, Dede Suendra, Ainews melaporkan.